Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya sempat sakit, jadi nggak ke kampus selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, cuma minggu pertama saja saya istirahat. Sisanya saya tetap kerja dari rumah. Selama di rumah, minggu kemarin saya banyak makan jengkol loh. Saya suka banget makanan ini. Kalau makan makanan ini, mulut, kentut, dan air kencing kita jadi bau banget. Jadi, saya cuma makan jengkol kalau saya nggak ada rencana pergi kemana-mana. Nah, minggu kemarin mulut saya jadi bau dan istri protes. Dia minta saya nggak makan jengkol lagi. Terus setelah beli oven tangkering minggu kemarin, istri saya semangat banget buat kue. Dia buat kue kering kesukaannya. Nama kuenya adalah kue kastengel dan kue nastar. Kue ini bukan kue tradisional Indonesia, tapi semua orang Indonesia tahu. Kue-kue ini kayaknya berasal dari Belanda ya. Kalau kastengel, ini nama lainnya kue keju karena rasanya gurih dan ada keju di atasnya. Nah, kalau kue nastar isinya selai nanas. Kue nastar ini mungkin sama dengan kue bulan yang ada di Tiongkok. Kue-kue ini biasa dimakan di hari lebaran loh. Terus, minggu kemarin sambungan internet Indihome di rumah saya sempat rusak. Saya nggak bisa pakai wifi dari pagi sampai siang. Terus, saya coba kirim pengaduan lewat aplikasi Indihome. Terus, satu jam setelah itu, ada telepon dari petugas Indihome. Mereka bilang bahwa mereka sudah di dekat rumah saya. Petugasnya langsung cek sambungan internet dan ternyata ada bagian kabel di modemnya yang rusak. Setelah perbaikannya selesai, saya pikir mereka akan tagi biaya perbaikan. Tapi ternyata nggak. Walaupun begitu, saya dan istri tetap kasih mereka tips. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Dua minggu kemarin, saya sakit karena kecapean. Jadi, minggu ini, saya nggak akan ke kantor naik sepeda, tapi naik motor. Terus, akhir-akhir ini juga hujan udah mulai banyak lagi. Jadi, susah untuk naik sepeda. Waktu naik motor, saya selalu pakai helm. Tapi, kadang kalau lagi malas, saya kadang pakai helm sepeda. Dulu, saya pernah hampir ditilang oleh polisi karena saya pakai helm sepeda. Saya nggak jadi ditilang karena polisinya sedang sibuk tilang orang lain. Hari itu, saya beruntung bisa lolos dari tilang. Tapi, setelah hari itu, saya nggak pernah lewat jalan besar kalau sedang pakai helm sepeda. Kalau naik motor dengan helm sepeda, biasanya saya lewat jalan tikus. Jadi, saya nggak lewat jalan besar. Kalau lewat jalan tikus, nggak akan ada polisi yang berhentikan saya karena pakai helm sepeda. Sebenarnya, kalau lewat jalan tikus juga kadang capek karena jalannya sempit. Banyak orang dan banyak belokan juga. Kalau lagi malas lewat jalan tikus, saya pakai helm motor dan ke kantor lewat jalan besar. Biasanya, razia polisi itu adanya di hari Senin. Nah, kadang waktu saya pakai helm motor dan lewat jalan besar dan kebetulan ada razia, saya suka lihat banyak pemotor berhenti dan cari jalan lain supaya nggak lewati razia polisi itu. Helm di Indonesia itu mungkin sifatnya masih seperti aksesoris ya. Mungkin orang Indonesia yang malas pakai helm, bukan saya saja loh. Banyak orang Indonesia yang malas pakai helm dan alasannya itu lucu-lucu. Di video kali ini, saya mau cerita mengenai kenapa orang Indonesia malas pakai helm ya. Waktu di Jepang, saya suka naik sepeda juga. Waktu itu, saya jarang banget sih lihat orang yang naik motor. Mungkin karena saya tinggal di Tokyo ya, waktu itu beda dengan di sini. Hampir 90% isi jalanan di Jakarta adalah motor. Kalau lihat video yang saya buat sambil naik motor, kalian bisa lihat banyak orang yang nggak pakai helm ya. Mereka nggak pakai helm. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagipula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPT N2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk, dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja, bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Jepanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya!